Pemirsa Tim Sargabungan kembali berhasil temukan jenazah korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Hingga hari ini 29 korban berhasil ditemukan di lokasi longsor. Tim Sargabungan kembali mengevakuasi dua jenazah korban longsor di Kabung Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Total empat jenazah berhasil dievakuasi sepanjang Sabtu pagi hingga Minggu Dinihari. Keempat korban ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan area sektor 1, yakni area rumah hajatan warga. Dengan ditemukannya empat jenazah korban, Tim Sargabungan telah berhasil menemukan, mengevakuasi serta mengidentifikasi 29 korban longsor. Dan hasil pencarian malam ini, atau hari ke-8 ini, mulai dari pagi sampai dengan saat ini, ini empat korban berhasil dievakuasi. Jadi total yang sudah ditemukan itu 29 orang dan yang masih dalam pencarian 11. Pencarian korban terus dilanjutkan untuk mencari 11 korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang dalam bencana longsor. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN HVA, AI News, melaporkan.